Nabi, saya baca semua Baca? Iya, baca semua Dan saya kumpulin tuh Satu-satu? Satu-satu kira-kira yang bisa jadi konten yang mana dan lainnya Tentang cadarnya Tapi banyak yang panggil gitu, siapa yang dibawa sama Kang Alman? Bisa angkanya Kang Ilan pake cadar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda datang di bahari channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi yang masih pagi Alhamdulillah Kali ini Nabi channel dengan Awlian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana Awlian ini? Ha? Awlian dari mana ini? Masya Allah Siapa itu? Ya Allah Siapa itu? Allah Masuk energi kembalian Awlian, dasyat ini Siapa ini? Siapa ini? Awlian, siapa ini? Siapa ini? Awlian Siapa ini? Oh Allah Allah Kenapa ini? Jalan-jalan kemana nih Awlian? ke stasiun kereta dahsyat ya dahsyat Masya Allah oke ada siapa ini Oh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah saya semenjak Idul Fitri langsung saya ubah jam tidur enggak tidur tuh dua hari Allah iya sengaja setelah dari Madinah itu menyibukkan diri pagi itu saya sengaja keluar biar normal lagi normal lagi karena kan jam tidur kalau di sini itu kalau Ramadhan itu siang itu beda ya kalau ini setelah Ramadhan tidur jam berapa saya tidur malam itu 11 nanti bangun subuh nggak tidur lagi iya nanti tidur-tidur lagi saya kadang sudah jam sekelas bangun sukur langsung edit nggak tidur lagi nggak tidur lagi jadi masih jet lag ya Iya perubahan iklim perubahan iklim tadi juga saya ketakir cuma tidak tidur sejam Masya Allah tapi kalau dinikmati enak ya itu sih ya yang penting hidup itu selalu bersyukur dalam keadaan apapun ini mati walaupun dibawa sengatan terikmatahari tetap enak bawahnya Masya Allah tadi sama Kang Irang itu naik-naik gunung itu naik gunung ya Oh iya iya dong gitu Allah nah selama Ramadhan ini saya nanya kegiatan kalaman dan keten ini sepertinya sekali ya Iya kita memproduktif banget ya karena memang nasi itu aja juga tujuan kita datang dari Indonesia ke sini tuh bukan untuk santai-santai selain untuk ibadah juga untuk kebutuhan konten dan lain sebagainya dan itu memang dikubu-kubu tunggu kan oleh masyarakat seluruh penjuru dunia seperti triodasat akan Ghost keliling dunia Masya Allah ini keliling dunia nggak boleh ntar ini ngomong-ngomong ini di bawah ini sama Ake ini nama Ake tadi dibawa ke stesen kereta jadi Masya Allah bahwa kalau sama sekali Aulian nggak ada suara nggak ada nggak nangis kan diajak naik mobil soalnya ini emang dahsyat Aulian ini bener-bener bocil yang sudah mendunia dan ya 24 juta penontonnya Aulian Wow dahsyat tapi di konten orang Iya tapi di konten orang Iya pas di konten kita penontonnya biasa aja di konten orang 24 juta Allah Allah kemarin TV ini kok bercadar sekarang nggak buka lagi ya ya itu lebaran banyak yang pangling loh apakah disuruh oleh suami enggak 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 jadi banyak netizen yang komen jadi kita itu kalau makanya nih ya sekali lagi lewat eksklusif channelnya Mbak Rawi channel eh Kang Aman itu kok nggak pernah respon nggak pernah kok apa ngebales komenan jadi gini kalau saya ngebales komenan otak saya ini nggak bakalan fokus nge bikin konten selanjutnya tapi saya baca semua baca Oh iya baca semua dan saya kumpulin tuh satu satu kira-kira yang bisa jadi konten yang mana dan lainnya tentang cadarnya tapi banyak yang panggil gitu siapa yang dibawa sama pengalaman kita sendiri sangkanya Kang Ilan pakai cadar itu ya saya hitung komenan saya jadi satu saya konten isi saya nah jadi untuk respon komenan dari teman-teman itu saya jadiin konten lagi Kang Aman ke sini dong Kang Aman si dong kalau cuman hanya satu orang enggak enggak saya jadiin konten karena kan belum tentu disukai banyak orang dan termasuk juga waktu saya bikin konten Kang Aman kulit dong tentang sosok Pak Bahrawi itu siapa profilnya tuh apa makanya kemarin iya walaupun nggak komplit ngobrolan kita tapi yang jelas ya sedikit-sedikit tahu lah ya bahwa iya sosok Pak Rawi itu seperti ini intinya eh apa namanya sosok Pak Rawi ini adalah bukan yang misterius hehehe seperti Bung Asimwan itu ini ada lagi nih DM komen itu banyak banget suruh istri saya bareng istrinya itu banyak banget kalau saya kumpulin itu ribuan ribuan nah jadi eh ini ada lagi tanya-tanya dan jadi kita itu kami dia kumpulin yang bisa menjadi super kuat eh ya ini ada referensi ya iya ya karena banyak baca belanya di video apa vlognya Kang Alman teman sekarang sekarang kan kenapa sih kalau nggak apa adventure dengan gang Alman, gang Ilan, tempat-tempat di luar, jangan di dalam terus maksudnya jangan di dalam terus jangan hanya di hotel, jadi harus keluar nah ini kira-kira kapan? kita keluarnya bukan hanya di Alpsom tapi Tunggu oh iya ini terus terang subscriber kita dari itu banyak yang mau menyambut silap karena saya suka story-story gitu sampai pada budaya boleh dong kita ikutan bersama para youtuber saya bilang kalau mau ngomong langsung ke Barawi juga ini orangnya di Turki harusnya kita yang dibawa mereka ya gak? iya jadi insya Allah intinya seperti channel sebesar Alman Mulyana itu harus explore, adventure, dual Arab Saudi harus memantri ini ke depannya pasti ke depannya pasti ke depannya ini pembicaraan jadi apa namanya di Jepang subscriber saya dari Hiroshima kalau mau ke Jepang kabarin saya saya punya istri orang Jepang tidak punya anak itu di Hiroshima dan ada juga youtuber Hiroshima namanya tidak Jepang bukan bukan itu banyak iya banyak para youtuber Jepang yang sebenarnya mereka non muslim orang Indonesia yang dikasama orang-orang Jepang itu menyarankan kalau datang ke Jepang datang ke Hiroshima nanti saya mau ajak jalan-jalan dan mereka hidupnya makan-makan di sana rata-rata yang tadinya mereka terjadi pabrik sekarang itu karena mereka sudah punya istri orang Jepang nah ini mereka usaha sendiri jadi mengusaha di sana itu bagus bagian punya channel Youtube ya bisa dimanfaatkan mana lagi Korea 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 juga banyak karena TKI ini saya selama kita lupa lupa dan kesempatan bisa berkirim harus di rumah kemaren itu kenapa saya pulang duduk terus di rumah karena peraturan peraturan yang mengharuskan saya memang jangan kemana-mana di Indonesia saja kalau misalkan kita mau keluar kota harus bawa sihat dan lain-lain insya Allah setelah COVID ini musnah ya kita yang tadinya pandemi jadi endemi ya jadi kita apa berbandingan dengan corona insya Allah bukan hal mustahil sih karena semakin saya banyak keluar negeri akan semakin banyak menghasilkan konten yang menarik yang harus dibahas ya yang harus dibahas dan lebih menambah satu negara itu menambah wawasan kita juga karena ilmu itu ilmu pengalaman selama kita berjalanan itu lebih berharga daripada kita di tempat-tempat khusus insya Allah mudah-mudahan apa namanya semuanya bisa lancar perjalanannya nanti amin turki yuk 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 turki ada asia atau eropa iya jadi turku apa tanggal mainnya iya ada tanggal mainnya ya turki mantap eropa ini untuk konsultan saya akan mengizinkan dua orang saya di eropa eropa tidak ada yang mustahil iya Allah sudah mengizinkan semua akan bisa terjadi keinginan juga 2023 2023 harus kelilingi mantan supir taksi mau jalan-jalan ke eropa wih dasar jangan dilihat dari hal jangan dilihat melihat sesuatu dari hal negatif jadi lihatlah hal positifnya seorang supir taksi gimana ceritanya bisa jalan-jalan ke eropa gitu loh iya biar jadi inspirasi motivasi bagi semua orang jadi hidup di dunia tidak ada hal impossible it's empty karena time is the money itu selalu berada di lubuk hati gak kamu ya kan keren kita harus manfaatkan baik-baik karena kesempatan tidak akan datang kedua kali yang datang pertama harus kita manfaatkan masya Allah kita tolong be close oke guys itu aja dulu untuk obrolan ringan kita hari ini mudah-mudahan video ini bisa jadi bisa bermanfaat dan mengibur teman-teman semua kalau kalian suka semua video ini silahkan subscribe dan komen silahkan share ke seluruh dunia biar channel Wahrawi channel ini nampak berkembang hanya ingin 100 ribu mau berbagi free um bro ya insya Allah balik lagi tidak ada hal mustahil yang penting kita misalkan misi komah insya Allah apa namanya memang ngebangun channel youtube itu yang masa-masa tertutupi dari nol subscriber sampai 100 ribu setelah 100 ribu mencapai 1 juta itu saya rasa udah mudah karena udah membutuhkan karakter nah ini masa-masa membutuhkan karakter masa-masa membutuhkan apa cara penyampaian untuk lebih baik lagi indrenya udah ketemu iya biar burasnya tidak terlalu panjang saya almas menanggung diri Barawi channel dan ada Kang Ilan jangan lupa juga mampir ke Ilan Junior Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh er dona Jarnot merah mereka deman